Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Ferdas Koran, NIMP 2003-03-01-00, kelas C, semester 3, jurusan Sosologi, Kitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan tugas review buku ke-6, Perubahan Sosial Budaya. Telang saja, materi dengan judul Media Sosial dan Produksi Otomatis dari Memori. Yang pertama, membuka otomatis pembuatan memori. Profil Media Sosial pasti meninggalkan jejak kehidupan yang dijalani. Jalan-jalan data biografis ini merupakan subir yang menggoda untuk kapitalisme platform. Ketika mereka telah menghubungkan diri mereka secara mendalam ke dalam rutinitas dan interaksi sehari-hari, Media Sosial telah menangkap kekayaan dari informasi riwayat hidup para penggunanya. Produksi dan pemeliharaan profil telah menurun pada rekaman yang berbagai dari tayangan dokumen-dokumenter yang mendetail. Produksi dan pemeliharaan profil tersebut dari keseharian ini telah menutup pada kondisi di mana konten sebelumnya dapat dengan mudah disesuaikan dengan gerak cepat dari media sosial. Bergerak di luar pengiriman awal mereka sebagai perangkat komunikasi dan jaringan, media sosial telah dipeluras untuk menjadi perangkat memori. Seiring dengan tercapainya kehidupan masyarakat, platform media sosial terus mencari cara untuk menyambung kembali jejak-jejak ini dan menjadikannya bermakna bagi para pengguna individu. Archive ini sangat luas dan dengan demikian pendekatan otomatis untuk pembuatan memori telah digunakan untuk memunculkan isi masa lalu, memilih apa yang seharusnya terlihat dan dapat dikelola. Apa yang sangat penting seperti yang akan kita tunjukkan adalah cara sistem otomatis media sosial secara aktif memilih masa lalu atas nama pengguna. Pada sebuah fragment pendek yang disusun sekitar tahun 1932, sebuah lembaran yang tidak diterbitkan semasa hidupnya, Walter menjamin menulis tentang peninggalan ingatan. Kenangan menurut pecahan itu adalah sesuatu yang secara aktif ditambang dari sisa-sisa kehidupan sehari-hari terus menumpuk. Kenangan menuntut tindakan yang menyiarkan mereka adalah sesuatu yang harus dicapai. Mereka adalah produksi tenaga kerja aktif. Aslinya, kisah yang semakin banyak terdapat dalam satu paragraf Benjamin tersebut. Di luar cara yang sekarang, ini mengenai masa lalu yang dengan sendirinya akan mengambil sebuah proyek panjang buku untuk dijelajahi, itu adalah gambar memori terkabur bahwa Benjamin di fragment tahun 1932 yang merupakan perhatian untuk kita. Ini adalah proses yang sangat mendefinisikan masa lalu tertentu sebagai memori. Fragmen menutup dengan menyerahkan bahwa untuk kenangan ototeknik adalah peningkatan menandai cukup dapat di mana mendapatkan kepemilikan mereka. visi ini adalah tentang individu secara aktif dan dibawa arahan mereka sendiri menggali di sekitar untuk menemukan kenangan di antara keruntuhan pengelaman. Demikian, komentar Walter Benjamin hanya memberi kita titik awal. Dengan begitu, ia menggunakan di sini sebagai kesan bagaimana memori mungkin dipahami. Banyak yang berubah sejak dia menulis fragment itu. Kita juga tidak dapat ingin mengangkap semua perubahan dan perubahan itu dalam pembuatan memori dalam buku tersebut. Sebaliknya, kita harus akan fokus pada proses otomasi yang telah dihasilkan oleh platform media sosial yang didefinisikan dengan algorotim. Dengan demikian, buku ini praten setara spektif mengenai bagaimana konten media sosial berubah menjadi sebuah ingatan sebelum menjadi target pengguna media sosial. Akan tetapi, lebih dari ini, buku ini berupaya memahami dan mengkonsep cara proses penggemasan isi buku sewaktu ingatan bekerja dan bagaimana hal itu dapat dipahami. Yang kedua, mediasi memori. Dalam memisahkan produksi memori otomatis ini, penting untuk dicatat bahwa sudah banyak yang ditulis tentang bagaimana teknologi digital mempengaruhi dan membentuk kondisi praktik memori dalam kehidupan modern. Kegasan seperti kenangan digital dan kenangan yang diperantai telah diusulkan untuk memahami bagaimana benda-benda digital seperti gambar, pos-pos media, dan arsip digital dianggap sebagai sarana untuk keterlibatan orang-orang dengan masa lalu, baik secara pribadi maupun secara budaya. Dengan begitu, bersama berbagai perspektif ini menyediakan sarana untuk memahami bagaimana perluasan masa ruang memori dalam komputasi dapat mengafrikurasi kembali memori individu dan kolektif. satu hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita tidak hanya berurusan di sini dengan kenangan itu sendiri, tetapi dengan gagasan tentang apa memori itu dan bagaimana konsep kenangan dapat didefinisikan. yang ketiga, metrik dan penegakan konteks sebelum menyelidiki ini lebih lanjut dan sebelum memberikan lebih banyak detail mengenai spesifik di mana kita bekerja, itu patut dipertahankan pada faktor-faktor kontekstual yang mungkin berhubungan dengan jenis pendekatan untuk memori media sosial. Pada dasarnya, jenis proses pembuatan ingatan yang kita bahas dalam buku ini dapat dikaitkan dengan dua rangkaian perkembangan yang lebih luas. Di satu sisi, ada ekspansi metrik dan bentuk-bentuk metrik berbasis sosial yang disebut di tempat lain sebagai daya metrik. Di pihak lain, hanya ada ekspansi masal penargetan yaitu di mana data digunakan untuk menegakkan konten terhadap individu untuk keringkasan dan diskusi tentang penargetan secara online. Kekuatan dan keadilan menetik metrik dalam proses pemesan sosial sekarang cukup jelas. Kita sedang mengalami apa yang dijalankan saat ini. Definisi dengan berbagai cara kita dilek dan diubah menjadi metrik. tentu saja hadiran metrik ini tidak mendadak tetapi memiliki sejarah yang lebih panjang yang telah melihat adanya perpecahan pada akhirnya dua dekade. Demikian hanya ini dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekian dan selamat malam. selamat menikmati.